Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 merek sindang tak dari China kembali tiba di Indonesia pada 20 Juni 2021. Vaksin COVID-19 tahap ke-17 tersebut mendarat di Bandara Sukarno-Hatta pada siang hari yang diangkut penggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-891. Sekretaris Jenderal Pementerian Kesehatan, Oscar Primadi mengatakan kedatangan 10 juta doksis gul atau bahan bakru vaksin tersebut melengkapi jumlah dosis vaksin COVID-19 yang sudah ada di Indonesia, yakni menjadi 91 juta dosis. Ia mengatakan pemerintah terus mendatangkan vaksin dalam rangka mengamankan 426,8 juta dosis vaksin COVID-19. Ia juga mengatakan upaya-upaya mendatangkan vaksin tersebut harus dilakukan dan dilakukan dalam bentuk pendekatan bilateral, non-bilateral, serta eksplorasi dari produk produk dalam negeri. Lebih lanjut, Oscar juga memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan adalah vaksin yang sudah teruji. Baik itu dari sisi pemenuhan, aspek-aspek keamanan, efekasi, hingga mutunya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerbitan Emergency News Authorization atau EUA atau izin edat atas produk vaksin tersebut. Oscar juga menyampaikan hingga saat ini mereka sudah melakukan upaya-upaya percepatan dan pengeluaran dalam vaksinasi, sehingga sangat dihimbau sehingga masyarakat agar tetap mengatuhi protokol kesehatan, menghindari kelimanan, menjaga jarak, serta memakai masalah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi 10 juta bulk vaksin. Bulk vaksin yang artinya sudah sejumlah 91 juta dosis yang sudah tiba di tempat kita, di tanah air untuk diproduksi menjadi vaksin COVID-19. Dan tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin COVID-19 ini. Upaya-upaya ini tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan, penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, dan juga maupun eksplorasi dari produk-produk dalam negeri. Alhamdulillah tentunya dengan adanya kedatangan ini, kita terus berupaya untuk dapat melakukan distribusi dan kemudian melakukan program vaksinasi ini agar berjalan dengan baik dan kita jamin. Dari sisi lainnya bahwa vaksin yang disediakan atau yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini adalah vaksin yang memang sudah teruji. Dari sisi pemenuhan, dari aspek-aspek keamanan, aspek efekasi, maupun dari hal mutunya. Nah ini ditandai dengan adanya penerbitan emergency use authorization ataupun izin edar dari produk vaksin tersebut. Dan mudah-mudahan tentunya sekali lagi sampai saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya percepatan dan penguatan dalam upaya vaksinasi ini. Tapi tentunya sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan pandemi ini dapat terus selalu kita dapat kendalikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.